Selama ini, Angga Wijaya hanya menumpang hidup dari pedangdut Dewi Persik. Bahkan ada tudingan yang menyebut Angga Wijaya hanyalah pengangguran di rumah Dewi Persik. Namun niatanya, Angga Wijaya mampu menghasilkan uang yang jumlahnya tak main-main. Angga Wijaya sendiri memang tak pernah menguak kekerjaan selain menjadi manajer Dewi Persik. Akan tetapi, baru-baru ini akhirnya terkuat sumber penghasilan Angga Wijaya nilai tak main-main. Diam-diam Angga Wijaya ternyata memiliki pendapatan yang mencapai puluhan juta lewat pekerjaan ini. Lalu apa pekerjaan Angga Wijaya tersebut? Berdasarkan penelusuran tribun sumsel.com, Angga Wijaya ternyata memiliki kanal Youtube sendiri. Tak tanggung-tanggung jumlah subscriber Youtube, Angga Wijaya sudah mencapai 360 ribu orang. Dari data social blade menunjukkan pendapatan Angga Wijaya per bulan maksimal mencapai 3 ribu dolar. Jika uang 3 ribu dolar dijadikan rupiah, maka nilainya mencapai 44.925.450 rupiah dengan nilai close 14.900 rupiah. Tak hanya itu pertahunnya Angga Wijaya bisa merauk uang dari Youtuber sebesar 36 ribu dolar atau 500.39.100.5.400 rupiah. Ada pun untuk konten terakhir yang diupload Angga Wijaya di kanalnya tanggal 1 Juli 2022. Sudah ditonton 55 ribu orang dengan penghasilan 5.180 rupiah atau 8.608.15.587 rupiah. Fakta ini tentunya membuka penyinyiran publik menyebut Angga Wijaya pengangguran dan tak ada penghasilan. Meski digugat cerai Angga Wijaya, Dewi Persik curhat masih diberi nafkah lahir sang suami. Diketahui Angga Wijaya masih mentranspor sejumlah uang kepada Dewi Persik di saat rumah tanda di ujung tanduk. Dewi Persik mengaku 2 bulan belakaan ini menerima uang bulanan dari Anda. Hari ini dia kasih aku duit kok kemarin aku dikasih duit 4 juta rupiah bulan kemarin. Alhamdulillah terima kasih kata Dewi kutip dari Youtube Dewi Persik. Baru tadi aku ditranspor ke asisten pribadi aku aku dikasih 3 juta rupiah sambung Dewi. Dewi mengaku tidak mempermasalahkan besarnya nominal uang bulanan yang dikirimkan Angga untuknya. Buat aku terima kasih walaupun kamu sudah menggugat aku untuk berpisah, aku mendapatkan duit kamu masih ingat untuk memberikan nafkah, tutup Dewi. Terlepas rasa syukurnya atas sikap Angga. Dewi mengaku heran suaminya masih memberikan uang bulanan padahal sudah mengajukan permohonan cerai sejak Juni 2022. Maksud aku kok gue masih dikasih duit tapi gue digugat ya? Tanya Dewi heran, ya kok koknya terima kasih. Mudah-mudahan abanyak rezekinya. Banyak kerjaan yang bagus dan semoga mendapatkan apa yang diinginkan dan itu terbaik. Lanjut Dewi, bintang film Paku Kempilanak itu kemudian memberikan pesan pada Angga sebagai seorang pria dan suami. Menikah dengan siapapun harus memberi bukan masalah nilainya tapi itu kewajiban ujar Dewi. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak karena istri itu ketika dikasih walaupun enggak banyak merasa berharga, merasa dihormati sambungnya. Diberitakan sebelumnya permohonan perceraian sendiri diajukan oleh Angga sejak 20 Juni 2022. Sidang Perdana Perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya akan digelar pada 4 Juli 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku akan datang, kata Dewi dikutip dari Youtube Pagi-Pagi Ambiat, TransTV. Aku akan tunjukkan ke semua orang bahwa aku perempuan yang sudah menjalankan, memberikan yang terbaik untuk suami. Untuk keluarga aku, aku sudah berjuang untuk itu. Sambungnya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.